musik 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 selamat siang teman-teman kita lagi ada di kubun apel nih kita coba-coba petik apel bareng sama teman-teman disini rasanya seperti apa apel langsung di malang kayaknya bakalan enak dan mengiurkan di jam 9.00 ini kayaknya jam panas banget ya ikuti terus kita biar kita langsung dianjakan halo oke hari ini saya bakalan dipandu sama mas momo disini disini bakalan dijelaskan oleh mas momo mengenai apel-apel yang segar nih menurut saya ketika datang kesini ini segar banget bener gak mas momo? banget bisa dijelaskan langsung? jadi di kota wisata batu ini ada 4 jenis buah apel yang pertama itu jenis apel mana lagi mana lagi? ini teksturnya agak keras dikit tapi rasanya manis banget boleh coba? saya langsung makan saya coba ya enak banget sekali oke dan yang kedua ini ada apel ana apel ana? bentuknya lonjong ada bercaknya merah gini tapi teksturnya lebih empuk ini gampang memar banget rasanya asem manis coba lagi ini kayaknya tester-tester apelnya disini judulnya nih ya oh iya ketika digigit asem tapi sudah dikunyah agak-agak manis bener berarti dan apel ana ini waktu panennya lebih cepat 4 bulan 4 bulan lebih cepat iya lebih cepat jadi 1 tahun bisa 3 kali 1 tahun 3 kali kalau yang satu lagi ini? kalau yang mana lagi itu 6 bulan sekali jadi 1 tahun 2 kali oh begitu terus yang ketiga ini ada juga apel room beauty oke nah ini ada bercaknya merah juga sama tapi bentuknya teksturnya ini bulat agak keras juga nah ini biasanya kalau buat cewek itu buat masker wajah juga buat masker wajah? iya nah loh perempuan nih ini bisa digunakan loh buat masker wajah nih buat masker wajah juga ini juga ada fungsinya buat buat bijara stroke oke nah iya buat memperlanjar ke darah-darah juga biasanya ini buat jus diambil cari airnya doang nah boleh coba juga silahkan ini rasanya asem manis ini banyak-banyak fungsionalnya nih ini buat perempuan juga bisa terus buat yang ngejala stroke juga bisa saya coba nih ya 11-12 sama yang pertama saya makan ya? iya tapi ini bener-bener fungsionalnya buat yang punya penyakit stroke nih yang lebih kalau buat yang perempuan cocok buat masker iya iya dan yang jenis apple terakhir ini green smith green smith iya ini banyak banget kasihnya mau nah green smith ini teksturnya sama kayak mana lagi tapi warnanya lebih pekat hijau pekat pada pori-porinya juga lebih keluar iya iya bener nih jadi rasanya asem pake banget oke asem pake banget iya kira-kira untuk apple ini ada fungsinya gak kalau seperti yang tadi? ini fungsinya manfaatnya lebih banyak lagi buat menurunkan diabetes kolesterol memperlancar pelejaran darah buat diet biasanya kalau buat cewek itu juga buat memperlancar ikatan bulan oke ini buah green smith ini bahan berasal dari cuka apple atau shade apple oke nah yang di fermentasi 1 tahun ataupun 2 tahun sampai 2 tahun ini kira-kira kalau misalkan tadi banyak yang memanfaatnya nih kira-kira cocoknya sehari berapa kali nih? biasanya ini biasanya 1 hari 2 kali 1 hari 2 kali pagi atau siang pagi atau siang secara rutin berarti ya iya jadi kalau apple kota wisata batu ini baru petik fresh bisa tahan kurang lebih 1 bulan 1 bulan yang penting jangan taruh kulkas atau penuh freezer nah itu kenapa? karena kalau dimasukkan kulkas atau penuh freezer itu nanti kadar air terus vitamin nah sama rasanya pun berkurang jadi nggak harus sekali ya kalau isi penuh freezer itu ya kalau dibiarkan diurang-urang bebas itu nanti bisa menguning alami tambah-lama tambah kadar airnya lebih banyak tambah manis tambah 1 bulan oke walaupun green smith ini asem banget tapi kalau diurangin nanti menguning itu ada ada manis-manisnya kayak lemon tau hahaha saya juga baru tau ternyata kalau misalkan ada apple bisa mengurangi hasilnya akhirnya nih baik disimpan di tempat yang sejuk mungkin ya semuanya ya dicobanya di atas lihat memang ini bener-bener ini asem asem banget ya? iya sama kayak yang tadi apel yang ketiga saya makan tapi ini bener-bener fresh karena menurut saya ini ketika digigit teksturnya ada airnya kena banget jadi bisa dibilang dari 4 apple semuanya punya manfaat masing-masing yang betul kan mas semuanya? betul nah yang paling utama adalah ketika membawa apple disimpan di tempat yang saya juga baru tau ternyata kalau disimpan di freezer karena tidak baik gitu kan kalau misalkan apple merah nih yang selalu ada di supermarket ketika dimasukin di freezer itu ngaruh gak kira-kira? misalkan nih apple yang merah di supermarket yang bener-bener ngaruh? iya soalnya kalau udah di supermarket itu biasanya kan kebanyakan ada yang dicampurin juga gitu biar awet padahal kalau apple organik itu gak usah pake pengawet pun digarin di udara bebas taruh tanjang di 4 meja makan gitu jadi udah awet sendiri udah awet sendiri ya? udah paling aman seperti itu ya? iya lebih aman gitu oh kalau disini kan kebunnya kita pake semi organik iya betul jadi walaupun baru petik dari pohonnya langsung dimakan pun aman oke bisa langsung konsumsi soalnya besar maupun kecil buah apple itu udah siap panen ataupun dikonsumsi buah apple itu beda sama buah yang lain jadi kalau buah apple gak ada musimnya biasanya kalau buah lain itu kan kalau panen diambil yang gede atau yang matang aja tapi kalau buah apple gak besar kecil langsung dipanen semua sebenarnya satu umur satu umur umur bisa langsung dikonsumsi siap panen oke kalau kira-kira nih musim paling terbaik untuk menanen apa kapan kira-kira misalkan saya pengen nih di rumah nih misalkan ya kira-kira buat apa nih lebih anaknya nih kalau 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 bulan sebelas bulan sebelas bulan sebelas itu banyak tetap kebun yang udah siap kalau pertengahan bulan biasanya kita sepatu berapa ya 20 persenan lah tapi kalau udah masuk bulan sebelas mau tahun baru itu 80 persen ini sangat informatif sekali nih mengenai yang punya keapel bisa langsung datang ke wisata petik apel di malang nah saya udah langsung mau kebelakangnya kita melihat seperti apa proses memetik apel yang betul kan atas ini orang-orang semetik selalu ngambil semetik bener kan? iya kita bakal mengetahui lebih lanjut cara memetik apel yang benar jadi ikuti kita terus oke kita disini bakalan jalan-jalan ke dalam dengan Pak Yosef nih berjumpa lagi dengan Pak Yosef Pak Yosef bisa say hi hi nah kita bakal mengetahui cara memetik limonat dengan bareng Pak Yosef penasaran seperti apa? jadi kalau misalkan teman-teman punya tanaman biasanya kan asap petik nih disini enggak kita punya triknya biar teman-teman juga biar tahu nih lanjut Pak Yosef kita biar tahu nih oke jadi cara memetik apel itu nggak sembarangan nggak asal cabut gitu ya atau gimana atau di nah tapi yang benernya adalah pertama kita pegang eh tangkainya ya tangkainya pegang kemudian kita putar ke kiri ke kiri ke kiri dan ke kiri ke kiri jadi paling nikmat itu kalau metik apel itu sambal nyanyi momere iya momere ya ke kiri ke kiri gitu ke kiri nah jadi ada kenikmatan tersendiri betul ketika di gigi itu oh jadi langsung makan nah terus untuk makan apel juga ya sebaiknya ini dicuci dulu betul karena ini kan ada disintectan ya bakteri-bakteri ya bukan bakteri sih ya udah ada pesticidanya pesticidanya ya ini kan disemprot ya ini kan disemprot cuci dulu udah cuci ini boleh langsung dimakan kenapa jadi apel itu tidak ada milih mana sih yang yang matang ya yang matang yang udah ini enggak apel itu segini juga udah matang betul karena apel itu apa secara masal iya betul tergantung yang milih itu mau yang gede atau yang kecil nah itu dia jadi itu tadi tip and trick dari Pak Yosef mengatanya petik apel seperti apa dan mengetahui cara memuliskan apa seperti apa jadi teman-teman disini jangan asal cabut aja jangan asal selalu makan aja biasanya kan anak kecil kalau lihat pohon jambu ambil makan ambil makan nah disini tuh ada tip and tricknya mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat teman-teman sekalian disini mau jangan-jangan lagi kita bakal menikmati petik apel disini bersama Pak Yosef so don't forget to subscribe salam jalan-jalan gimana bang sensasi petiknya ini enak banget sumpah bener-bener enak kalian bisa makan sepuasnya bisa-bisa kalau dibilang uang dari sini mabok apel karena mabok apel saya tadi baru makan 7 udah udah kenyang gitu kan kebayang kalau misalkan tiap hari disini terus makan-makan-makan gitu kan banyak sekali penggunaan kesini rata-rata dengan keluarga ibu-ibu gitu kan for your information kita disini bisa men-tik tiket masuk bisa berharga sekali 15 ribu bisa makan sepuasnya namun kalau misalkan mau di-take away skill-nya 30 ribu worth it banget sih itu harus dipetikan kalian sendiri gitu kan kalian bisa datang disini langsung bisa sama keluarga mencoba sensasinya petik apel disini seperti apa ini panas tapi cuacanya enak banget adem sama halnya lembang ada yang pernah kelembang kayak gini panas tapi adem tadi perkiraan jam 12 sih bang iya tadi kita perkiraan jam 12 sih taunya bukan jam 10 jam saya saya kira jam 12 tadi bersama Dika nah kita bakalan mau jalan-jalan lagi nih sama anak-anak benar gak kita mau jalan lagi ya Dik ya tapi akhirnya gak kita tau nih kita mau kemana benar-benar surprise aja sih so jalan-jalan menyuci Indonesia who 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 Terima kasih.